Pembersah agar informasinya bisa cepat sampai kepada masyarakat, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan sosialisasi migrasi siaran analog ke siaran digital kepada warga. Diketahui masih banyak warga yang belum mengetahui apa itu analog switch off atau ASO dan alat digital TVB. Provinsi Kepulauan Riau memiliki 4.208 pulau, 5 kabupaten, 2 kota, serta 299 kecamatan. Pemerintah bekerja keras untuk terus melakukan sosialisasi migrasi siaran analog ke digital yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Kepulauan Riau menjadi wilayah sulit dalam melakukan sosialisasi karena terdapat banyak pulau. Untuk itu pemerintah bekerja sama dengan media televisi dan konten kreatif pemerintah untuk menginformasikan apa itu perangkat DVB dan apa itu ASO. Salah seorang warga mengatakan dirinya tidak mengetahui bahwa pemerintah akan menghentikan siaran UHF karena jarang menonton televisi di rumah. Ia mengaku baru mengetahuinya justru dari media internet. Di rumah masih menggunakan dina, cuman terkait analog itu saya sudah mendengar, cuman belum pastinya, belum sampai juga informasinya ke masyarakat langsung. Jadi kita masih menunggu dulu nih gimana pemerintah mendistribusikannya ke masyarakat itu seperti apa, kita belum jelas juga, tapi kita masih menunggu. Terakhir, nanti katanya pemerintah akan membagikan alat perangkat DVB digital itu, apa pendapatnya om? Ya Alhamdulillah kalau memang pemerintah memberikan alat DVB digital kepada masyarakat, yang penting nggak berbayar. Kalau nggak berbayar, masyarakat oke-oke aja nerimanya. Warga pun berharap pemerintah terus melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui adanya analog switch-off dan pesaran harga DVB. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amogan, Santara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!